Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel teknisi sukabumi Di tangan saya ini ada handphone redmi Kalau gak salah tipenya redmi 7a Kasusnya ini lupa akun google Jadi ini hanya bisa di setup sampai ke akun google saja Tidak bisa masuk ke menu Dan di pojok kiri atas bisa kalian lihat Ini ada gambar kunci gembok Yang artinya ini handphone dalam keadaan terkunci Tidak bisa masuk ke menu Ini hanya bisa di setup sampai sini doang guys Sampai ke halaman verifikasi akun anda Jadi kita harus memasukkan akun google nya Supaya bisa masuk ke menu Namun kali ini yang punya handphone lupa dengan akun google nya Dan saya akan coba untuk membaipasnya ya Nah kali ini saya akan membaipas menggunakan unlock tool Jadi ini hanya one click Oke disini kita sudah masuk ke unlock tool nya Kemudian disini kita klik yang logo mi ini Di pojok kiri atas Kemudian kita pilih security Dan disini kita pilih EDL mode Kemudian di bagian kolom pencarian Kita ketikan redmi 7a Sesuai dengan seri handphone yang kali ini saya tangani Nah disini ada pain snapdragon 439 ya Xiaomi redmi 7a Lalu kita pilih ERAS FRP Nah setelah sampai sini Bisa kalian lihat di bagian kolom sebelah kanan Lalu kita buka device manager Kita lihat di bagian port Nah disini belum terdetect ya Karena handphonenya belum saya colokan Oke disebelah kanan ini menunggu handphonenya terhubung Sekarang kita fokus ke handphonenya Nah disini saya akan melakukan test point terlebih dahulu Titik test point redmi 7a ada disebelah sini Kemudian kita colokan kabel USB nya Nah disini bisa kalian lihat Di bagian port sudah terbaca Qualcomm HSUSB Keyloader 9008 Kemudian proses ERAS FRP nya sudah berjalan Dan tanpa lama-lama Proses ERAS FRP nya pun sudah selesai Disini sudah 100% Kemudian kita cabut kabel USB nya Lalu sekarang kita cabut dulu konektor baterai nya Dan kita pasangkan kembali Langsung kita tekan tombol power Apakah masih terlock akun Google Ataukah sudah terbypass Karena proses booting nya lama Jadi ini saya langsung skip ke setup saja Nah disini sekarang tinggal kita lakukan setup Dan kita lihat hasilnya Apakah masih mentok di setup akun Google Ataukah sudah terbypass Dan bisa kalian lihat di sebelah pojok kiri atas Gambar kunci gemboknya sudah hilang Kemudian kita tunggu beberapa menit Sampai proses loading nya selesai Proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama Tergantung koneksi internet nya juga ya Disini saya menggunakan koneksi Wifi Nah disini kita pilih jangan salin Oke kita tunggu dulu Nah di bagian akun Google Disini sekarang bisa kita lewati Kita pilih lewati Kita scroll ke bawah dan klik setuju Lalu kita lewati di bagian akun Mi Kita lewati tahap ini Kita next Lalu next lagi Nah ini gak usah kita install Kita uncheck list saja Atau mau di install juga Terserah kalian ya Namun ini gak saya install dulu Kita hilangkan centang nya Kemudian klik install Kemudian kita klik next lagi Kita coba lihat Apakah bisa masuk ke menu Oke mantap ya Ini sudah bisa masuk ke tampilan menu Sudah gak terkunci lagi Akun Google nya Jadi ini bisa langsung kita Membuat akun Google yang baru Karena akun yang lama Sudah terhapus Oke mungkin cukup sekian dulu Video kalian dari saya Semoga video ini bisa membantu Dan berfaat bagi kalian semua Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike apabila tidak suka Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh